Membandikan tuduhan penghinaan kepada Nabi Muhammad yang dituduhkan kepada Gus Muwafiq dan Suttad Duh Somad Supaya umat Islam sadar siapa sejatinya yang lebih menghina baginda Nabi tercinta Tapi calon Nabi itu tidak umum, bayangannya namrud itu ya, sehingga orang gelut ada anak rojo Turun orang itu kepadanya ke 13 tahun selamanya, dapatkah dia menunjukkan Rahman dan Alhamdulillah? Tidak, karena dia yang terdekat Lalu itu hebat ya, mesti Allah itu, nabi itu tidak ada yang biasa Yang biasa, mula sampai apa, jangan ngasih, ngino cah cilek-cilek itu Anaknya Dewi itu ada rembe, semua itu gede nih orang-ngerti, ada diopoy orang-ngerti roh Tidak akan ada yang dapat mewujudkan Rahman dan Alamin, selain daripada silamah tujuh buah Silamah alamin khayzid nubu Nah, ini pelajaran, caranya Gus Diyawah, dari Nabi tadi ini menunjukkan biasa Coba nih cilikannya, kaya ponari, mesti konangan, patahnya besi Karena orang selesai cerita, nabi Allah ini bersinar, tekan langit Atau, aneh ngoni, golek ikar uangnya, patennya, biasa mah, wala eh Cilikannya rembe, suangnya lugah, gitu Karena rahmatan di Alamin itu baru dapat diwujudkan, bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tanah Tapi setelah tegaknya, tidak akan dihubungkan Kalau ada yang menggabungnya kita, kalau ada yang sengkelnya kita, mereka semua, kita semua habis Mengulik kembali kisah lama tentang tuduhan penghinaan kepada Nabi Muhammad Yang dituduhkan kepada Gus Muwafiq dan Sutadul Somad Topik kali ini sesungguhnya bukan bermaksud mengungkit kembali kasus masa lalu Yang berkaitan dengan tuduhan penghinaan kepada Nabi Muhammad Yang dituduhkan kepada dua pemuka agama Gus Muwafiq dan Sutadul Somad Namun topik kali ini merespon komentar-komentar dari kaum perusak Bani Kadrun dalam video yang lalu Tentang kritik dari Gus Muwafiq kepada pencipta lagu Joko Tingkir Mombedawat Yang banyak komentar-komentar dari Bani Kadrun justru keluar dari topik pembahasan Dan mengungkit kembali kasus Gus Muwafiq yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad Kendati Gus Muwafiq sendiri telah menyampaikan klarifikasi serta meminta maaf terkait ucapannya tersebut Kenyataannya kaum perusak Bani Kadrun yang mempelain sebagai pembela Islam dan pembela Nabi itu Hingga saat ini terus melekatkan label penghina Nabi kepada Gus Muwafiq Dan justru menutup mata terhadap tindakan ustad pujaan mereka Sutadul Somad Yang lebih parah telah menghina Nabi Muhammad dan Al-Quran sekaligus Kita setuju ucapan Gus Muwafiq memang tidak patut diucapkan di depan umum Dan beliau pun sudah minta maaf atas tindakannya tersebut Tapi yang namanya kaum perusak Bani Kadrun Hingga saat ini terus membuli dan terus melekatkan label penghina Nabi hanya kepada Gus Muwafiq Padahal ustad pujaan mereka Dul Somad Justru lebih parah menghina Nabi dan Al-Quran sekaligus Dengan menuduh bahwa Nabi dan Al-Quran tidak mampu mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin Itulah kemunafikan besar yang dipamerkan oleh kaum perusak Bani Kadrun Mengklaim kelompoknya sebagai kelompok terdepan pembela Islam dan pembela Nabi Namun yang diserang hanyalah tokoh dari kelompok yang berseberangan dengan mereka saja Sedangkan ketika ada orang yang saliran dengan mereka Yang jelas-jelas telah menghina Nabi dan Al-Quran sekaligus Mereka diam seribu bahasa sehingga kasusnya pun menguap begitu saja Dan tidak sebesar kasus serupa yang dilakukan oleh kelompok di luar mereka Makanya saya ingatkan siapapun Mau habib, mau ulama, mau kiai, mau profesor, mau doktor Kalau udah coba-coba merendahkan Nabi Mengeluarkan kata-kata yang gak pantas untuk Nabi Maka munafik jangan diikutin 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh Tapi untuk mewujudkan Rahmatul Al-Arabin tidak akan terwujud Kenapa? Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri Soleh untuk fa'isya, soleh untuk rupaya, soleh untuk fa'imah Tapi tidak untuk Rahmatul Al-Arabin Karena dia soleh untuk keluarga, istri dan anak Sepada seluruh pecinta Al-Arabin khususnya Yang tergabung dalam percinta Al-Arabin Bukit terus ulama-ulama istirahat seperti beliau Turun ruangnya kepadanya 30 tahun lamanya Dapatkah dia wujudkan Rahmatul Al-Arabin? Tidak, karena dia yang terdekat Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah InsyaAllah bisa menuntun umat kepada rita Allah dan Rasulnya Jangan lepaskan Dari sini jelas sudah siapa sesungguhnya yang paling munafik diantara semua Dusta besar jika selama ini mereka selalu kuar-kuar membela Islam dan membela Nabi Jika kenyataannya ada orang dari gerombolan mereka yang menghina Nabi dan Al-Quran sekaligus Mereka pada minkem semuanya Dan malah menganggap dia sebagai ulama istiqomah yang wajib diikuti oleh semua Dusta besar jika gerombolan mereka mengklaim yang terdepan membela Islam dan membela Nabi Jika pada kenyataannya yang mereka seran hanya tokoh-tokoh yang berseberangan dengan gerombolan mereka Namun diam seribu bahasa ketika ada bagian dari mereka yang menghina baginda Nabi tercinta Apa yang mereka lakukan tidak lain adalah bentuk kebencian yang berdalam terhadap NU dan para ulama-ulamanya Selamanya mereka akan terus berusaha menjatuhkan NU dan para ulamanya Akibat kedengkian mereka terhadap NU dan para ulama Yang menjadi organisasi Islam terbesar di dunia Hanya orang bodoh dan orang yang tidak punya akal sehat Jika menganggap gerombolan kaum perusak Bani Kadrum Adalah kelompok yang sumbuh-sumbuh membela Islam dan membela Nabi Jika dilihat dari konteks apa yang dikatakan oleh Gus Muwafiq dan Suttadul Somad Terlihat jelas siapa di antara keduanya yang sejatinya telah menghina baginda Nabi tercinta Gus Muwafiq mengatakan hal itu konteksnya adalah menjelaskan kebesaran Allah Bagaimana Allah menyembunyikan tanda kenabian seperti Nabi-Nabi terdahulu Supaya para musuh-musuh bawang tidak mengetahui keberadaannya Jika dilihat dari konteks pembicaraannya Jelas Gus Muwafiq berusaha menjelaskan tentang kebesaran Allah Yang dengan kekuasanya membuat musuh-musuh Allah tidak mengetahui keberadaan calon nabinya Namun begitu penjelasan Gus Muwafiq memang diucapkan Dengan bahasa yang kurang pantas meskipun tidak ada unsur kesenajaan Dan beliau sendiri pun mengakui serta telah meminta maaf atas apa yang diucapkan Sedangkan apa yang dikatakan Jules Somad adalah murni Demi ambisinya untuk menegakkan khilafah versi pemahamannya Yang dilakukan Jules Somad adalah berusaha menguatkan narasi Tentang harusnya menegakkan khilafah di hadapan pengikutnya Sampai-sampai demi menguatkan narasinya tersebut Dia tega menuduh Nabi dan Al-Quran sekaligus Bahwa Nabi dan Al-Quran tidak mampu mewujudkan rahmatan Lil Alamin Yang mampu mewujudkan rahmatan Lil Alamin menurut Jules Somad Bukanlah kenabian, bukan pula Al-Quran Melainkan yang bisa mewujudkan rahmatan Lil Alamin adalah khilafah menurut versinya dia Demi ambisinya tersebut, Jules Somad tega menuduh Nabi Muhammad dan Al-Quran Tidak bisa mewujudkan rahmatan Lil Alamin Ini jelas merupakan penghinaan luar biasa Jules Somad kepada baginda Nabi tercinta Karena dalam Al-Quran pun jelas dikatakan Bahwa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad Kecuali untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam Dan jika Dules Somad mengatakan Nabi Muhammad dan Al-Quran tidak mampu mewujudkan rahmatan Lil Alamin Berarti Dules Somad jelas telah menuduh Nabi Muhammad Telah gagal mengembang tugas utamanya dari Allah sebagai Nabi dan Rasul di muka bumi Maka sesungguhnya diantara Gus Muwafiq dan Suta Dules Somad Siapa sejatinya yang sungguh-sungguh menghina Nabi Muhammad Jika Gus Muwafiq hanya terpeleset lidah saja sudah dilah beli penghina Nabi oleh kaum perusak Bani Kadrun Maka apa label yang pantas untuk Dules Somad Ustaz pujaan Bani Kadrun yang telah menistakan Nabi Muhammad Dengan menuduh Nabi Muhammad telah gagal mengembang tugas dari Allah Untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam